Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Salam Sehat Untuk Pemirsa UGTV dimanapun Anda berada Senang sekali saya Guntur Rekasabutra kembali hadirkan kaca Anda Dalam program Bincang Sore Yang kali ini akan membahas mengenai Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Atau HPP Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai tarif PPN 11% Ini mana mungkin para pemirsa dan juga Ketan-tan adik-adik mahasiswa nih Juga mengetahui tentang PPN itu apa nih ya Itu adalah tentang pajak pertambahan nilai Ini mana sudah banyak sekali informasi dan juga berita Yang dimana tadinya 10% Naik di tahun ini menjadi 11% Dan ini menjadi hal menarik Nah maka kita akan bahas secara kupas dan juga tuntas tentunya Mengapa hal ini terjadi dan juga kira-kira apa harapannya Sehingga diterapkan 11% di pada tahun ini Yaitu sejak 1 April 2022 Dan tentunya saya tidak sendiri Saya akan ditemani dengan rekan saya yang juga cantik Ini ceritanya juga tetap muda Nah ini ada Aurelia Widyasari Halo Kak Aurelia Halo Pak Guntur Tentunya harus baik nih ya Iya Semangat juga ya Pak Harus semangat Silahkan Kak Aurelia Baik Untuk info program dan channel penayangan UGTV Dapat Anda saksikan melalui www.ugtv.co.id Lalu pada www.tv.gunadharma.ac.id Lalu melalui channel 32 UHF Digital Dan aplikasi UGTV Yang sudah tersedia pada platform App Store dan juga Play Store Baik, nah Kak Aurelia hari ini kita akan membahas tentunya Mengenai implementasi undang-undang HPP Atau harmonisasi peraturan perpajakan HPP nomor 7 tahun 2021 Ini mengenai tarif pajak pertambahan nilai dari 10% menjadi 11% Ini menarik sekali tentunya Karena ini Ya katakanlah termasuk headline Iya Banyak question-question tentunya yang menarik Apalagi waktu 1 April Banyak yang ngera April Moppa Tapi Ternyata Ya ini real nyata Bukan April Moppa Nah baik, nah ini kira-kira ada narasumber siapa saja Mungkin Kak Aurelia mau silahkan untuk Sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung bersama kami tentunya Melalui Cloud Meeting Silahkan Kak Orang Baik, pada Zoom Meeting telah tersambung oleh Ibu Lala Krisnalia, SEMM Selaku fungsional penyuluh Ahli Mada Mudah Kanwil DJP Jawa Barat 3 Dan Ibu Fitriya Murti SE Selaku fungsional penyuluh Ahli Pertama Kanwil DJP Jawa Barat 3 Halo Ibu Lala dan Ibu Fitriya Halo Mbak Urel Apa dipanggilnya Mbak Urel sama Mas Guntur ya Ya boleh Baik Ibu Lala apa kabar hari ini Alhamdulillah sehat Mbak Mbak Urel, Mas Guntur gimana sehat-sehat semua Alhamdulillah sehat dan semangat tentunya ya Pak Nah ini saatnya nih kita memberikan informasi nih ya tentunya nih ya Bu Lala mengenai pajak pertambahan nilai nih ya Tertanggal sejak 1 April 2022 Walaupun mungkin undang-undangnya setiap tahun 2021 mungkin gitu ya Baik, nah ini menarik sekali ya mungkin Mungkin kita ke Bulala dulu kali ya Ya nanti sebelum kita nyambung ke Ibu Fitriya untuk berbincang nih mungkin Nah Bulala seperti diketahui bahwa pajak pertambahan nilai ini mungkin bukanlah hal baru tentunya di Indonesia Ya seperti itu tapi mungkin yang bertambahnya adalah Walaupun 1% dari 10 ke 11 Jadi signifikan apalagi mungkin dengan isu-isu juga yang berkembang pada saat yang mungkin hampir bersamaan gitu Akhirnya Bulala isu ini menjadi hangat gitu ya Untuk menjadikan sebagai bahan diskusi dan juga pembelajaran dan juga pendidikan untuk masyarakat tentunya Nih kira-kira pertanyaan pertama mungkin Kenapa sih harus ada PPN di Indonesia? Silahkan Bulala Iya jadi Ini kita jadi ngomongin latar belakang adanya PPN di Indonesia ya Mas ya Jadi kita kasih tau dulu nih PPN Jangan-jangan ada pemirsa juga yang gak tau nih ya PPN itu apa gitu Jadi PPN merupakan singkatan dari pajak pertambahan nilai nih Mas Buntur ya Mbak Uriel Dan pajak ini merupakan salah satu sumber pemasukan negara Jadi dari atas konsumsi masyarakat seperti itu Dan ini penghutan yang dibebankan atas transaksi jual beli yang terjadi karena adanya pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa Seperti itu Mas ya Dan penghutan tersebut dibebankan pengusaha yang sudah menjadi pengusaha kena pajak Nah sebelum diberlakukannya PPN itu di Indonesia berlaku pajak pembangunan ya itu PB1 Dan juga pajak peredaran atau PPS Nah dilihat dari prakteknya ini masih menggunakan praktek-praktek kolonel Belanda seperti itu ya Dan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Tujuan perubahan tersebut Jadi ada menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan sederhana Lalu juga meningkatkan pemasukan negara Meningkatkan kepasian hukum dan keadilan Juga mengamankan pemasukan negara nih Agar melakukan pembangunan nasional secara mandiri Jadi seperti itu kenapa PPN itu ada di Indonesia Untuk pembangunan negara gitu ya Bu Lala kira-kira ya Dan juga Mbak Orel nih ya seperti diketahui Karena memang pembangunan negara ini susah-susah mudah nih ya Karena memang dari mana uangnya kan gitu ya Nah maka akhirnya dari warga masyarakat Indonesia sendiri seperti itu Nah mungkin yang jadi pertanyaan ya Bu Lala adalah Kenapa akhirnya menjadi 11% gitu ya Walaupun mungkin kalau masyarakat tentunya yang sudah melihat Tentang perubahan kebijakan ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini Mungkin ada beberapa yang dihapus Ada yang disederhanakan Dan juga ada yang katakanlah dikembangkan mungkin seperti itu Bu Lala Nah ini kira-kira apakah PPN ini hanya ada di Indonesia Yang saya tahu ini ada PPN seperti 10% Dan sebelumnya ada juga yang 5% mungkin kalau jasa dan segala macamnya Nah mungkin ini boleh juga diinformasikan sekali lagi Silahkan Bu Lala Silahkan Bu Fitri Ya Ya baik Bu Fitri kami bisa mendengar tapi ada feedback mungkin Ya sekali lagi boleh kami coba silahkan Bu Fitri Boleh Ya baik Ya Kita masih dengar feedback ya Ya ada feedback dari kami mungkin satunya ada yang boleh di mute dulu Nah satu lagi mungkin boleh juga Baik Kalau gitu mungkin ke Mbak Uriel dulu nih Kalau tadi saya nanya ada yang 10% ada yang 5% Ya betul Tapi 10% mungkin boleh lah Kira-kira Indonesia ini kan negaranya besar sebenarnya ya Ya Tempat-tempat besar ya Dan juga tergabung dalam OECD OECD Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Mbak Uriel mau nanya silahkan Oke Untuk Ibu Lala dulu ya Sepertinya Pak Sambil menunggu Ibu Fitri agar audionya membaik Untuk Ibu Lala Berapakah tarif PPN untuk negara yang terhimpun dari OECD tersebut Apakah ada suatu ketetapan atau menyesuaikan dengan negara masing-masing Ibu Oke Jadi Di OECD ini Tarif yang berlaku adalah 19% nih Mbak Iya Kemudian juga tadi ya Yang untuk jenis PPN apakah hanya ada di Indonesia Itu PPN itu berlaku global ya Mbak ya Di seluruh dunia gitu Negara-negara OECD Dan juga negara-negara yang ada di Bridge ya Mbak ya Oke baik Nah mungkin tadi dikatakan adalah yang berlaku di dunia Yang tadi saya sampaikan Nah ini mungkin bagi pemirsa juga nih kira-kira bertanya apa sih sebenarnya OECD gitu ya Nah OECD ini adalah memiliki Kepanjangan dari Organization for Economic Cooperation and Development Nah ini kalau teman-teman cari Ini adalah didirikan sejak 30 September 1961 Yang berkantor di posatnya adalah di Paris dan juga France tentunya Seperti itu Nah ini menarik sekali kalau udah ngomongin ekonomi ya Iya betul Karena gak ada habisnya Karena pastilah karena dengan ekonomi ini Negara pasti berkembang Iya karena selalu dinamis dari waktu-waktu Betul sekali Nah ini Oke kalau ya Kalau tadi kita sudah pemirsa Kita juga sudah memberikan pertanyaan gitu ya Dan juga jawaban dari Tentunya bulalah ini ya bahwa ternyata memang TPN Indonesia itu mengacu kepada mungkin zaman kolonial dulu sebelumnya Akhirnya direlaksasi mungkin bahasa kita relaksasi Jadi permudah nih ya Untuk menunjang pembangunan negara tentunya Yang diharapkan adalah bahwa Indonesia menjadi negara maju gitu ya Dari negara berkembang seperti itu Nah dari hal-hal tersebut yang dimana akhirnya diluncurkan lah gitu ya Dengan undang-undang harmonisasi Peraturan perpanjakan atau HPP nomor 7 tahun 2021 ini Pasti ada yang melatar belakangi atau pokok-pokok Atau pilar-pilar lah Kira-kira ia melatar belakangi Akhirnya percetuslah undang-undang ini Mungkin bulalah atau Bu Fitriah mau sharing kepada pemirsa tentunya Kira-kira apa saja sih yang melatar belakangi perubahan UU dari PPN ini Silahkan bulalah atau Bu Fitriah Kan Mbak Fitriah mungkin mau menjawab Boleh izin cek suara dulu apakah suara saya jalan Ya baik, sudah terdengar Bu Fitriah Tapi boleh lebih besar sedikit lagi? Boleh? Oke mungkin kita coba dulu Apakah sekarang sudah? Nah sudah terdengar dengan baik Dengan baik Silahkan Bu Fitriah boleh sharing Baik Terima kasih kesempatannya Mas Guntur Jadi tadi ditanyakan Apalah terbelakang sebenarnya Ada perubahan undang-undang HPP Undang-undang PPN ini ya Kenapa diubah dengan undang-undang HPP Jadi pertama Mas Adanya E-assessi PPN di Indonesia ini masih Belum maksimal nih Mas Jadi masih mencapai 63,58% Nah ini artinya apa? Artinya Indonesia ini baru bisa mengumpulkan 63,58% Dari total PPN yang seharusnya bisa diput Kan sayang banget ya Mas ya Harusnya bisa maksimal tapi belum maksimal nih Dan juga karena masih terdapat barang dan jasa yang memang belum masuk ke dalam sistem Selain itu juga disebabkan karena masih banyaknya fasilitas PPN yang diberikan Jadi untuk kedepannya nanti mungkin akan lebih selektif lagi dalam memberikan fasilitas PPN kepada wajib pajak Lalu latar belakang yang kedua Kenapa diadakan perubahan undang-undang HPP yaitu untuk memperluas basis pemajakan Jadi nanti non-BKP dan non-JKP atau barang kena pajak atau jasa kena pajak ini menjadi BKP dan JKP dan ada pengurangan nih beberapa kriteria fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN Dan yang terakhir adalah tingginya tax expenditure Jadi masih 65% dari total tax expenditure di tahun 2019 Jadi mungkin Pak Mirsa bertanya nih tax expenditure itu apa? Itu adalah belanja perpajakan sebagai penerimaan yang hilang atau berkurang akibat adanya ketentuan khusus ya Jadi berbeda dengan sistem perpajakan secara umum nih Mas Kira-kira seperti itu latar belakang kenapa adanya perubahan undang-undang PPN Oke baik, nah kalau tadi menarik sudah disebutkan ada angka nih Saya suka dengan angka nih Bu Fitriah dan juga Bu Lala ya Karena memang kalau ngomongin apa katakanlah diskusi dengan data itu asik gitu ya Kenapa sih akhirnya kok muncul angka segini ya Tadi disebutkan oleh Bu Fitriah memang di latar belakang yang pertama gitu ya Itu adalah si efisiensi PPN Indonesia itu baru mencapai 63,58% Ya yang artinya bahwa masih terdapat barang dan jasa yang belum masuk ke dalam sistem Nah kira-kira kenapa nih kok masih di bawah 70% gitu ya Untuk pendapatan PPN khususnya di si efisi PPN Apakah mungkin ada yang katakanlah Tentang kutip mungkin masih bandal gitu ya Tidak melaporkan gitu ya Atau mungkin akhirnya sistemnya oh ternyata ini ada barang atau jasa Mereka ada transaksi tapi belum dikenakan pajak atau PPN seperti itu Mungkin yang lagi trending saat ini adalah trading gitu ya Ya betul Mungkin tapi kita ngelakang trading dulu lah ya Tapi kita bahas tentang PPN dulu Mungkin Bu Lala dan Bu Fitriah boleh komentari silahkan mungkin Bu Fitriah dulu Sedikit ya mas Nanti mungkin Bu Lala ingin menambahkan Jadi disini kenapa mungkin belum maksimal ya dari e-efesiensi PPNnya Jadi masih 63,58% Ini karena masih terdapat barang dan jasa yang belum masuk ke dalam sistem Artinya apa? Karena basis perpajakannya ini belum seluas yang di undang-undang HPP yang sekarang Nah jadi masih banyak barang non-BKP ataupun JKP ini kan tidak terekam nih Peredarannya tidak terekam transaksinya dalam sistem Karena apa? Karena tadi barangnya non-BKP atau non-JKP Kan harapannya e-efesiensi PPN ini nantinya akan meningkat Karena kan tadi barang non-BKP sekarang menjadi BKP Dan tentunya gak semuanya di itu ya mas Langsung misalnya kebutuhan yang strategis itu Memang sekarang BKP itu kan diberikan fasilitas dibebaskan oleh pemerintah Tapi apa keuntungannya Keuntungannya atas transaksi tersebut itu Masuk ke basis perpajakan PPN kita Jadi itu sebenarnya sih mas Kalau saya lihat ya Mendapat perpajakan efesiensi PPNnya Oke baik Terima kasih Bu Petra Bu Lala ada mau ditambahkan? Mungkin sedikit saja tadi karena udah banyak yang dijelasin oleh Pak Fendri Jadi karena perpajakan di kita ini Ini untuk PPN ini kan masih banyak yang diberikan fasilitas nih mas Makanya kan di yang PM kata baru Kita akan Negara akan mengurangkan ya Mengurangkan fasilitas untuk PPN yang diberikan Seperti itu Oke baik Ini akhirnya terjawab sudah ya Iya betul Kenapa belum maksimal ya Karena memang pasti dengan perkembangan tersebut Maka otomatis adalah pemerintah menyesuaikan kira-kira mana lagi Sumbangsi yang bisa diberikan kepada negara Untuk berkembang membangunnya Indonesia Iya karena dari rakyat untuk rakyat ya Pak Bila negaranya ingin maju Rakyat juga harus mempunyai kesadaran Kalau saya sih tanya-tanya nanti Tapi nanti aja dijawab ya Kenapa harus tahun ini? Kenapa? Itu pertanyaan bukan saya saja Tapi mungkin banyak di kolom chat komentar Tentunya di social media Iya netizen ya Oke baik Nah mungkin Bu Lala dan Bu Petri kita akan Apa? Jendal dulu sejenak ya Karena kita akan perbincangan nanti berikutnya Semakin luar biasa lagi nih ya Mengenai fasilitas pembebasan PPN Tentunya nih Kalau tadi saya dibutkan Kira-kira apa saja mungkin yang sebelumnya Tidak kena Sekarang jadi kena gitu ya Kena-kira-kira seperti itu Dan juga mungkin tadi Sudah bisik-bisik nih ya Mbak Aurel Kira-kira apa sih Kak Guntur Yang nyebutnya kanibuan Pak ya Kak Guntur Tentang perubahan Katakanlah di aturan PPN yang baru Pengurangan objek pajak itu apa maksudnya Iya baik Mungkin nanti kita akan kupas secara tuntas Pada segmen 2 Jadi jangan kemana-mana Tetap pada acara bincang sore Ya pemirsa JUTV Terima kasih Anda masih setiap bersama kami Dalam program bincang sore Masih membahas mengenai implementasi Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan Atau HPP nomor 7 tahun 2021 Mengenai tarif PPN 11% Nah kalau tadi kita sudah membahas Mengenai latar belakang Dan juga kenapa sih harus adanya perubahan tersebut Sehingga mengibatkan Sehingga mengibatkan adanya Penaikan dalam tarif PPN Hingga 11% Dari sebenarnya 10% Ternyata ada latar belakang Yang dimana menjadi pilar-pilar Sehingga diputuskannya Kenaikan hal tersebut Nah untuk itu selanjutnya Pasti juga Kita di segmen ini Lebih banyak lagi Membahas mengenai Kenapa Akhirnya Adanya perubahan Dan kira-kira Apa perubahan yang terjadi Dalam undang-undang tersebut Untuk itu silahkan Kak Orel Iya baik Pak Guntur Apabila pada segmen pertama tadi Kita telah membahas Mengenai latar belakang Perubahan dari UU PPN Dan juga mungkin Tarif PPN negara Yang terhimpun dalam OECD ya Pak Betul Untuk segmen ini Mungkin bisa kita mulai dengan Kalau secara garis besar Ya Bu Lala dan Bu Fitri Apakah saja perubahan Yang diatur dalam Undang-undang PPN Yang terbaru saat ini Silahkan Ibu Lala Atau Ibu Fitri Baik Mbak Ya Baik Boleh silahkan Ibu Jadi kan Dengan diundangkannya Undang-undang harmonisasi Peraturan perpajakan Tentu saja Salah satunya Berpengaruh nih Di Undang-undang PPN ya Karena memang Undang-undang PPN Salah satunya ya Sebenarnya apa saja Perubahan yang Diatur nih Di undang-undang PPN Yang baru itu Pertama Adanya pengurangan Objek Dan juga Fasilitas PPN Yaitu memang Memang menunggu Berapa ketentuan Yang sebelumnya Ada di pasal 4A Dan pasal 16D Undang-undang PPN Yang namanya Lalu Tentu saja yang sudah Mungkin Pak Gunter dan Mbak Juga tahu Dan juga seluruh Masyarakat tahu Perubahan kedua Tentunya adalah Kenaikan dari PPN Yang semula 10% Mulai 1 April ini Naik menjadi 11% Dan juga Selain kenaikan tadi Tentunya ada juga Perubahannya Yang lainnya Yaitu adalah Kemudahan Dan juga Kesederhanaan Tentang Undang-undang PPN Serta Ada lagi nih mas Yang mengatur Tentang pengkreditan Kajak Masukan Untuk memperbaiki Dan juga Menghapus Beberapa Ketentuan Pada Pasal 9 Undang-undang PPN Yang lama Serta terakhir Ada pendelegasian Mewenang Jadi di Undang-undang PPN Yang baru ini Ada tambahan Pasal baru nih Yaitu Pasal 16D Yang mengatur Tentang pendelegasian Mewenang Kira-kira itu Berapa Perubahan Poko Pada undang-undang PPN Yang baru Ya baik Gu Fitri mungkin Disini terdapat 5 poin ya Tentang Perubahan Undang-undang PPN Yang pertama Ada Pengurangan Objek Dan fasilitas PPN Lalu ada Kenaikan tarif PPN Lalu ada Kemudahan Dan kesederhanaan Pengkreditan Pajak Masukan Dan pendelegasian Mewenang Mungkin Salah satu Perubahan Yang diatur PPN ini Adalah Pengurangan Objek Pajak Dan Fasilitas Pajak Mungkin Untuk Ibu Fitri Atau Bulala Bisa dijelaskan Lebih detail Dan merinci Mengenai Objek Pajak Pengurangan Dan Fasilitas Pajak Ini Emas Pengurangan tersebut, nah ini tadi asasnya adalah untuk keadilan bersama, gitu ya, seperti itu nah, baik kalau gitu Bu Lala dan juga Bu Fitri, nah ini merupakan menarik sekali karena tandanya dalam pengaturan, gitu ya, kalau tadi dikatakan dalam undang-undang harmonisasi perpajakan tentunya ini di nomor 7 tahun 2021 sudah reset terlebih dahulu katakanlah ya, atau melihat peluang-peluang yang ada, nah tapi kalau misalkan kita telah kembali Bu Lala atau Bu Fitri ya, gitu ya, nah bahwa dikatakan disini menarik dengan perubahan atau aturan PPN, tadi yang di nomor 2 disebutkan, ya bahwa dalam perubahan UPU PPN adalah kenaikan tarif PPN tersebut, nah ini bagaimana dengan pengusaha kena pajak ya, gitu, jadi karena kalau misalkan kita bicara pengusaha kena pajak ya mungkin pengusaha ada leveling, gitu ya tapi ada yang sudah besar, gitu ya ada juga berkembang, gitu ya atau mungkin pengusaha yang mungkin katakanlah usahanya kecil, seperti itu, nah ini, maka ini tentunya ada penyesuaian atau katakanlah pembaharuan mengenai aplikasi e-fakturnya seperti itu, mungkin boleh dijelaskan kepada masyarakat tentunya ini Bu Lala dan juga Bu Fitri apa sih sebenarnya katakanlah yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak, gitu ya, dan juga apa sih aplikasi e-faktur ini mungkin ada yang sudah katakanlah ingin merintis, gitu ya ingin menjadi pengusaha tapi ternyata belum tahu juga, nih ya kira-kira seperti itu silahkan mungkin Bu Lala atau Bu Fitri saya jelaskan dulu ya, silahkan ya, jadi pengusaha kena pajak ini adalah pengusaha wajib pajak terdaftar tentunya juga memiliki NPWP tapi juga memilih untuk dibukukan sebagai pengusaha kena pajak yang artinya dia memiliki kewajiban untuk membuat e-faktur dan juga melaporkan SBT masa PPN seperti itu Mas, ya dan juga untuk e-faktur ini sekarang kan wajib ya Mas, ya dan yang terbaru itu adalah kan Mas, ya ya, jadi mungkin sekalian saya jelaskan saja untuk cara-cara download aplikasi terbaru e-faktur ini jadi yang terbaru adalah e-faktur versi 32 tadi dengan mengunjungi laman e-faktur.pajak.go.id seperti itu Mas, ya jadi di bawahnya itu ada link dan undo aplikasi e-faktur terbaru seperti itu Mas Buntur, Mbak Urel mungkin dari Mbak Fitri bisa menambahkan baik bisa, jadi memang pengusaha kecil UMKM yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar setahun itu bisa memilih benar seperti kata Bu Lala tadi dijelaskan bisa memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP dan untuk e-faktur sendiri adalah memang aplikasi dan sekarang juga berbasis web ya Mas Buntur dan juga Mbak itu berbasis web yang digunakan oleh PKP untuk membuat faktur pajak dan juga untuk melaporkan SPP, PPN yang memang dilakukan setiap bulannya nah untuk aplikasinya sendiri dengan perubahan baris yang semula jadi dari 10% menjadi 11% sekarang ini ada update aplikasi e-fakturnya yang terbaru adalah 3.2 Mas jadi aplikasinya sekarang versi 3.2 dan itu jangan khawatir untuk PKP yang sebelumnya mempergunakan aplikasi versi sebelumnya 3.1 itu di halaman login di bagian bawah halaman login itu bisa mengunduh aplikasi yang versi yang terbaru jadi tinggal dijalankan saja diunduh aplikasinya lalu dipindahkan database yang lama ke folder aplikasi yang baru lalu tinggal dijalankan seperti biasa dengan sebelumnya tentunya mengubah DB yang lama menjadi old sehingga aplikasinya nanti runnya tidak terlalu berat jadi sebenarnya sangat mudah untuk mengupdate aplikasi e-fakturnya pun kalau misalnya PKP masih mengalami kesulitan kita selalu membuka pintu yang suas-suasnya kepada PKP atau pengwajib pajak untuk bisa berkonsultasi juga ke KPP tempatnya terdaftar atau juga mungkin ternyata dalam mengupdate aplikasi e-fakturnya yang ditemui kesulitan nah itu mungkin PKP bisa langsung nih datang ke KPP-nya biar mendapatkan pengarahan atau juga bantuan dari petugas helpdesk yang ada di KPP kira-kira seperti itu mas baik, artinya bahwa sudah melakukan perubahan atau penyesuaian atau mungkin bahasa sistemnya adalah update ya dan sangat mudah ya pak caranya hanya tinggal di klik aja link yang ada di aplikasi yang versi 3.1 menjadi 3.2 yang terbaru nah tadi kalau misalkan lupa tadi masyarakat juga pengen tahu kira-kira apa sih sebenarnya e-faktur ini maka langsung aja kunjungi e-faktur.pajak.go.id kira-kira seperti itu ya mengenai faktur apa sih sebenarnya pengusaha kena pajak kalau tadi saya menangkapnya adalah bahwa yang masih di bawah katakanlah mungkin transaksinya di bawah 8 miliar setahun tapi boleh juga pengusaha UMKM UMK kecil ya bisa dengan mengukuhkan kodi sebagai pengusaha kena pajak nah ini jangan lupa ya apakah sudah lapor pajak apa belum nah oke ya kira-kira seperti itu harapannya baik oke kalau tadi kita sudah bicara tentang sistem dan juga katlah substansi gitu tapi dari sisi kira-kira-kira apa saja pokok-pokok sektor yang mungkin akhirnya menjadi pertimbangan sehingga adanya perubahan atau penyesuaian tertentu nah yang paling mungkin digarisbawahi oleh masyarakat tentunya Nibulala dan juga Bu Fitri kita balik lagi itu adalah mungkin barang dan jasa yang kena pajak gitu ya atau bukan kena pajak ya tapi bertambahnya PPN tersebut tapi ada juga mungkin barang dan jasa tidak kena PPN nah gitu mungkin boleh gak di disclaimer lagi ke bahasa kita mungkin ya diperjelas kira-kira apa sih yang mungkin barang dan jasa masih tetap gitu kan ya tapi ada juga barang dan jasa yang mungkin akhirnya penyesuaian PPN terjadi 11% kalau kemarin saya bayar internet itu udah naik ke 11% akhirnya tambahnya gitu udah naik gitu kalau tak mungkin Bu Fitri dan Bu Lala mau sharing silahkan mungkin Bu Fitri dulu ya silahkan baik jadi memang ada beberapa yang sebelumnya barangnya tidak digunakan PPN namun sekarang dengan berlaku yang undang-undang HPP itu menjadi dikenakan PPN salah satu contohnya di barang yang kena PPN yaitu untuk kelompok barang hasil pertambangan nih jadi untuk barang yang juga pertambangan atau yang diambil langsung dari sumbernya tapi tidak termasuk hasil pertambangan batubara kan sebelumnya merupakan barang non-BKP nih lalu dengan adanya undang-undang HPP ini menjadi barang kena pajak juga barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak itu semula non-BKP sekarang menjadi barang kena pajak tapi jangan panik dulu masyarakat jadi barang eks non-BKP yang kebutuhan pokok itu diberikan fasilitas tidak diputuhkan yang tentu saja fasilitas ini diberikan secara selektif dan juga terbatas jadi bukan karena barang kebutuhan pokok sekarang menjadi barang kena pajak lalu serta mereka dikenakan PPN tidak ya tapi diberikan fasilitas tidak dipungut ataupun dibebaskan dari pengenaan PPS sehingga masyarakat kelas menengah dan bawah ini tidak berdampak terlalu banyak ya atas kenaikan perubahan tarif PPN kira-kira seperti itu sama halnya dengan barang kenapa pajak juga jasa kenapa pajak mengalami beberapa perubahan yang sebelumnya mungkin jasa pelayanan medis dan juga pelayanan sosial jasa keuangan jasa pendidikan jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan itu salah satu contohnya kan semula non jasa kena pajak ya tapi dengan diundangkan yang undang-undang HPP yang baru ini menjadi jasa kena pajak tapi lagi-lagi sama seperti barang kena pajak jadi jasa kena pajak 0x JKP ini diberikan juga fasilitas oleh pemerintah fasilitas PPN tidak dipungut ataupun dibebaskan dari pengenaan PPNnya dan juga pemberiannya diberikan secara selektif dan juga terbatas kira-kira seperti ini oke baik terima kasih Ibu Betria Ibu Lala ada yang mau ditambahkan? iya tadi sebenarnya sudah jelas ya sudah dijelaskan oleh apa ini mungkin nanti kita akan bahas lagi mengenai fasilitas pembebasan PPN itu apa seperti ini saja oke baik mungkin nanti di segmen selanjutnya ya kita sambung tentang fasilitas pembebasan PP tapi mungkin terakhir nih pada Ibu Fitri dan juga Ibu Lala memang tadi dikatakan kelompok barang barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yang sebelumnya mungkin non-BKP sekarang akhirnya di UHPP ini menjadi BKP mungkin contoh barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak itu apa mungkin apakah di undang-undang tersebut akhirnya memang disebutkan ataukah hanya memang disebutkan secara tersirat atau tertulis hanya seperti itu misal oke mungkin masyarakat banyak ya Bu Lala dan juga Bu Fitri ini juga sebagai masyarakat juga tentunya ya gitu mungkin kalau ibu saya pusing nyat goreng nah seperti itu akhirnya bertambah juga mungkin kalau pagi petani ya adalah pupuk nah seperti itu ya nah mungkin boleh akhirnya dijelaskan gitu ya apa yang dimaksud dengan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak itu apa jenisnya mungkin selain yang tadi disebutkan mungkin boleh sharing Bu Lala dan juga Bu Fitri silahkan ijin ya silahkan oke jadi disini kan itu barang kebutuhan pokok itu apa saja jadi contohnya barang kebutuhan pokok itu misalnya beras lalu gabah lalu jabung sabuk kedelai garam daging dan telur sayur-sayuran susu buah itu termasuk barang kebutuhan pokok ya lalu juga yang tadi mendapatkan fasilitas diperibaskan atau tidak dipungut PPN-nya lalu bersih listrik juga termasuk cuman untuk listriknya ini untuk yang daya kurang dari 6600 volt ya lalu juga minyak bumi gas bumi itu mali pipa atau LNG atau CNG dan juga panas bumi juga termasuk yang mendapat fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut PPN vaksin juga termasuk bibit atau benih untuk pertanian pakan ternak juga bahan baku untuk kerajinan perak serta buku pelajaran itu termasuk barang yang mendapat fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut PPN-nya oke akhirnya jelas jelas kalau misalkan beras terus gabah pakan ternak yang sesuai dengan kategori atau kualifikasi sehingga bisa menjadi barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN ya Pak oke baik baik untuk dari itu kita akan kupas lagi mengenai kenapa PPN harus naik pada sekarang ini karena berbarengan masanya dengan harga minyak goreng naik mungkin harga kebutuhan pokok yang lain juga naik untuk dari itu jangan kemana-mana tetap ada acara Bincang Sore kembali dalam program Bincang Sore yang dimana kami tentunya kita masih membahas mengenai implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP nomor 7 tahun 2021 tentang tarif PPN 11% nah kalau tadi sebelumnya kita juga telah mendengarkan ya kira-kira perubahan UU-nya apa saja gitu ya yang dimana tentang PPN tentunya dan juga pengurangan objek dan fasilitas PPN tapi kita di saat ini akan juga membahas mengenai fasilitas pembebasan PPN itu apa sebenarnya mungkin kalau tadi di sisi lain ada yang kena pajak tentunya yang tanda-tanda ada pertambahan dengan 11% tapi di sisi lain mungkin ada juga tentang fasilitas pembebasan PPN tersebut nah untuk itu langsung saja kepada Mbak Orel silahkan iya baik pada samping kedua tadi kita telah membahas tentang barang dan jasa yang tidak kena PPN ya Pak seperti misalkan bahan tambang yang tadinya non-BKP menjadi barang BKP setelah UU-KHPP lalu ada kebutuhan pokok yang tadinya non-BKP menjadi BKP tetapi diberikan dibebaskan atau di fasilitas bebas pungut gitu secara selektif dan juga terbatas tadi juga disinggung mengenai fasilitas pembebasan PPN mungkin disini masyarakat masih banyak yang belum terlalu mengerti ataupun paham mengenai fasilitas pembebasan PPN itu yang seperti apa mungkin kepada Ibu Lala dan Ibu Fitri bisa dijebaskan secara rinci silahkan ya jadi begini Mbak Orel ya Mas Butur jadi PPN yang dibebaskan itu merupakan salah satu fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah terhadap impor dan juga penyerahan BKP atau barang kena pajak juga JKP yang telah ditentukan seperti itu ya jadi berbeda dengan fasilitas yang tidak dipungut PPN dibebaskan itu sepenuhnya tidak memiliki tarif seperti itu dan untuk fasilitas tidak dipungut perbedaannya tadi tarif PPN ada tarifnya ya tapi tidak dipungut tidak diadakan pemutan itu pengertian dari fasilitas pembebasan PPN seperti itu Mbak Aurel ya baik jadi fasilitas pembebasan PPN ini barang yang tadinya dikenakan tetapi tidak dipungut PPNnya seperti itu untuk barangnya sendiri mungkin bisa dipaparkan lagi Ibu secara lebih rinci dan biar masyarakat ini tahu apa saja barang yang sebenarnya ada PPN tapi tidak perlu dipungut PPN seperti itu ya silakan mungkin Mbak Fitri baik jadi ada beberapa tadi barang kena pajak atau penjasa kena pajak yang mendapatkan fasilitas PPN tadi dibebaskan salah satunya tadi mungkin sudah disebutkan sebelumnya adalah barang kebutuhan pokok yang memang kalau dibutuhkan oleh rakyat banyak nih tadi contohnya berat gabah jagung lalu daging buah-buahan sayur-sayuran itu termasuk barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari pengenahan PPN lalu ada lagi nih jasa kesehatan medis jasa kesehatan medis bisa berupa jasa dokter umum dan jasa dokter hewan ataupun jasa kebidanan serta jasa kesehatan yang memang ditanggung oleh jaminan kesehatan internasional lalu ada juga jasa pelayanan sosial termasuk contohnya adalah jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti Jompo juga lembaga rehabilitasi jasa keuangan juga termasuk nih Pak Guntur Ibu Aurel ya jasa keuangan ini contohnya jasa menghimpun dana dari masyarakat bisa yang bagiro deposito ataupun sertifikat deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang memang dipersamakan dengan itu bisa juga jasa penjaminan jasa penyaluran penjaman juga termasuk yang di yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN jasa asuransi dan ini ada jasa pendidikan yang mungkin tahun kemarin sempat menjadi keresahan ibu-ibu juga ya kalau jasa pendidikan ternyata nanti dikenain PPN seperti apa tapi ternyata tapi ternyata kenyataannya sekarang adalah mendapatkan fasilitas dibebaskan PPN-nya lalu terakhir adalah jasa amputan umum di darat dan di air serta jasa amputan udara dalam negeri yang memang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa amputan luar negeri dan juga jasa tenaga kerja juga termasuk jasa yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan kira-kira kurang lebih seperti itu tentang jasa yang mendapat fasilitas PPN artinya memang kalau tadi menurut ibu Fitri untungnya pendidikan tidak naik seperti itu karena mungkin juga akhirnya deg-degan mungkin juga akhirnya mungkin sektor-sektor pokok seperti pendidikan kesehatan ini menjadi hal penting tentunya ya kalau tadi tidak hanya katakanlah sekedar barang atau jasa yang katakan dibutuhkan oleh orang banyak tadi seperti beras gitu kan saya sih pengen tadi minyak goreng ini curahan rakyat tapi semoga harapannya ini bisa sesuai dengan harapan bersama jadi undang-undang harmonisasi ini untuk memang dapat digunakan untuk keadilan kalau tadi disampaikan atau juga membangun Indonesia oke baik mungkin ada yang lagi mungkin ini kali ya untuk fasilitas pembebasan PPN kan tadi kalau disinggung di awal latar bakangnya apabila PPN Indonesia masih belum mencapai target masih 63,58% dan lalu mengapa ada fasilitas pembebasan PPN ini apakah untuk kejahatan masyarakat atau mungkin ada variable lainnya silahkan Ibu jadi tadi kenapa yang harus ada fasilitas pembebasan PPN jadi memang ini untuk kepentingan nasional sesuai tadi asas yang ada dalam undang-undang HPP yang meriah jadi ini untuk pendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis nah ini dalam rangka pembangunan nasional tentunya lalu juga mendorong peningkatan kesehatan masyarakat terutama di masa COVID-19 ini melalui pengadaan vaksin dalam rangka program vaksinasi nasional lalu juga meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa tadi kan dibebaskan untuk jasa pendidikan lalu juga mendorong pembangunan tempat ibu dan membantu juga tersedianya barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam dan juga bencana non-alam mbak Aurel yang ditetapkan sebagai bencana nasional dan juga bencana non-alam nasional seperti itu mas baik berarti tadi tujuan ini sangat selaras dengan asas dari undang-undang harmonisasi pengaturan perpajakan untuk mesejahterakan dan kepentingan nasional baik nah ini tentunya dimana harapan bersamanya tadi ya bisa dirasakan oleh masyarakat nah kalau saya ini ada pertanyaan dari masyarakat tentunya oke ini nanti boleh disambung Mbak Fitri atau juga mungkin Bu Lala nah ini pertanyaannya adalah apakah langsung strategi poin kenaikan PPN saat ini dirasakan waktu yang tepat apalagi apalagi dikatakan tadi tertanggal 1 April 2022 dimana saat ini juga katanya harga barang pada umumnya naik ini sudah tertulis banyak sekali nanya ini soalnya mungkin Bu Lala atau Bu Fitri mau ditanggapi silahkan saya akan jawab terlebih dahulu mas ya silahkan jadi kita memang melihat dampak dari kenaikan tarif PPN ini ya bahwa tidak bisa dipungkiri ini akan meningkatkan tingkat inflasi seperti itu karena PPN merupakan kajak yang berhubungan langsung dengan konsumen dan juga memang kenaikan harga PPN akan menyebabkan harga barang atau jasa yang merupakan orang PPN akan turut meningkat dan itu juga tadi sudah disebutkan akan meningkatkan kenaikan tingkat inflasi namun juga kenaikan PPN ini ada benamerannya dengan tujuan jangka panjang dari kita dari negara Indonesia tercinta ini seperti itu jadi untuk kemakmuran masyarakat dalam jangka panjang seperti itu mas ya lalu juga untuk dalam perspektif perekonomian kita dalam jangka panjang karena tadi sudah disebutkan disebutkan bahwa tarif di Indonesia ini kan masih kecil dibandingkan dengan negara-negara yang disebutkan negara-negara BRIC negara-negara SFO SDD seperti itu dan juga secara global jadi diharapkan ini juga memanjutkan kesejahteraan umum dan juga untuk mengakomodasi seluruh kepentingan nasional seperti itu Mas Dutur dan Mbak Bu Fitri ada yang bertambahkan baik mungkin kenapa 1 April ya masih 1 April 2022 di saat mungkin tingkat inflasi barang-barang sekarang ini mungkin sudah meningkat karena dinamika ekonomi global salah satunya karena konflik Rusia Ukraina yang menyebabkan harga komunitas energi menonjak dan juga beberapa barang lainnya tapi karena memang merupakan amanat tahun 7 undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang komunisasi peraturan perpajakan memang mau gak mau memang tarif PPN per 1 April 2022 ini naik nih yang tadinya menjadi dari 10% menjadi 11% tadi benar disebutkan Bu Lala walaupun kenaikan PPN ini masih di bawah rata-rata PPN di dunia karena rata-rata PPN itu tarif PPN di seluruh dunia itu levelnya masih 15% kita lihat juga yang paling penting adalah tujuan ini tujuan kenaikan tarif PPN tersebut ini memang dimaksudkan untuk memuatkan fundasi perpajakan juga menambah daya dorong APBN mengingat kemampuan negara ini harus meningkat dalam menyediakan bantuan sosial Indonesia ini kira-kira seperti itu mungkin saya menambahkan terima kasih Bu Lala dan juga Bu Fit atas jawaban ini semoga tentunya jawaban ini bisa diterima oleh masyarakat dan ini harapan dikatakan mungkin Indonesia masih negara yang dikatakan PPN masih di bawah secara global tapi kita juga harus melihat apakah Indonesia sudah dikatakan sebagai negara maju dan juga pendapatan perkapitan sehingga bisa mendorong bahwa pembuatan ekonomi sehingga bisa ditingkatkan lewat pemasukan satunya melalui dengan pajak harapan bersama Indonesia pasti bisa bangkit baiklah kalau ini kalau tadi dikatakan sudah dengan secara teoretis dan juga praktikal dan ada situasi ini secara global Mbak Orel dan juga Bu Fitri dan juga Bu Lala serta pemirsa GTV tapi juga pasti akhirnya kenaikan PPN 11% ini adalah punya target kira-kira apakah meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak ini kira-kira mau naik berapa persen mungkin Bu Lala atau Bu Fitri boleh menjawab kira-kira dengan kenaikan PPN 11% ini targetnya berapa persen naiknya karena ini bisa mendorong silahkan Bu Fitri atau Bu Lala terlebih dahulu perkiraan 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 boleh jadi memang untuk perkiraan ini diharapkan untuk sekitar kenaikan sekitar ada 8% seperti itu mas ya cuman ini masih perlu dikaji juga lebih lanjut ya mas ya dari pemerintah Indonesia seperti itu walaupun memang pada akhirnya juga akan dalam kajian ini juga akan meningkatkan inflasi mas ya akan meningkatkan inflasi sekitar 0,3 sampai 0,35 seperti itu mas ya oke baik ini harapannya 8% ya tapi juga ada efek gitu ya efek sampai 0,3 sampai 0,35 tentang inflasi oke tapi itu semoga tidak terjadi yang inflasinya oke tapi 8% semoga terjadi dan malah lebih ya betul amin ya baik untuk Bu Lala dan Bu Fitri kalau tadi kan PPN naik dan juga pendapatan dari perpajakan pun juga naik sektornya nah untuk harawan pemerintah sendiri dalam kenaikan PPN ini kalau dikaitan dengan APBN pasti kan APBN-nya juga terbantu terdorong ya terpush adakah harapan yang dikaitkan dengan kenaikan PPN ini mengingat mungkin bisa ditonjolkan pada satu sektor misalkan pendidikan atau kesehatan ataupun yang lainnya silahkan Ibu baik jadi kan tadi pemberlakuan tarif PPN 11% tadi kan sudah dijelaskan merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kinerja penerimaan pajak dan juga dengan mendorong peningkatan penerimaan pajak ini harapannya dapat memperbaiki defisit APBN hingga naik ke level 3% pada tahun 2023 jadi memang tujuannya adalah supaya fundasi pajak yang kuat ini akan dapat mengoptimalkan penerimaan negara sehingga nantinya dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga keadilan serta pembangunan sosial bagi masyarakat kira-kira seperti itu harapannya kenaikan tarif PPN ini jika dikaitkan dengan APBN ya baik jadi untuk menutupi dari defisi 3% ini dan akan mendorongnya agar tidak menjadi defisi lagi serta menguatkan fondasi dari perpajakan oke baik nah ini Mbak Rauh dan juga Bu Lala dan juga Bu Fitri tak terasa kita di ujung acara nih tapi kami mau minta nih closing statement atau closing remarks tentunya dari Ibu Lala dan juga Ibu Fitrian selaku mungkin sebagai apa ya dikatakan mungkin bagian dari penyelenggara negara tentunya seperti itu untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Lala Kristinalia untuk dapat closing remarks silahkan Bu Lala Terima kasih Mas Guntur jadi apabila kita melihat ya kondisi fiskal Indonesia yang sempat terganggu dengan adanya pandemi kemudian juga belanja negara mengalami pembengkakan gitu ya karena disalurkan program-program sosial dan kesehatan yang dilakukan pemerintah itu dimitigasi dampak pandemi COVID-19 terus adanya juga perlindungan sosial dukungan UMKM dan korporasi dan usaha ini kalau kita lihat ini belanja negara yang besar itu tidak diimbangi dengan penerimaan pajak yang optimal gitu sehingga dengan naiknya PPN 11% ini dianggap perlu ya untuk menaikkan tarif tarif PPN ini agar dapat memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak yang tentunya adalah untuk pembangunan nasional gitu Mas ya selain itu juga Indonesia dipandang perlu untuk menaikkan tarif PPN sebagai kompensasi dari penurunan tarif PPH badan mungkin dari saya seperti itu semungkinan dilakukan oleh Mbak Satri baik terima kasih Ibu Lola selanjutkan persilakan kepada Ibu Fitri Amurti silahkan mungkin kalau secara melihat pandangan umum mewah tarif PPN ini naik nanti barang-barang kebutuhan naik tapi ternyata tidak seperti itu ya Mbak Guntur dan juga Bu Amrel karena memang barang-barang jasa ter merangkak pembangunan nasional ini masih mendapat fasilitas PPN dibebaskan ataupun tidak dipunut jadi sebisa mungkin kenaikan tarif PPN ini tidak mempengaruhi untuk borongan masyarakat ekonomi menengah kebawah ya jadi mari kita dukung kebijakan pemerintah kenaikan tarif PPN 11% ini karena saya yakin semuanya nanti hasilnya akan kembali lagi dapat kita rasakan semua hasil pajak yang dipungut yang pajak yang Anda bayarkan ini nanti akan kembali lagi ke diri kita mungkin dalam bentuk fasilitas kesehatan pembangunan infrastruktur ataupun fasilitas pendidikan yang nanti akan dinikmati oleh anak cucu kita generasi penerus kita kira-kira seperti itu baik terima kasih untuk itu kebersamaan dan juga waktunya untuk Ibu Lala Krisnalia SE MM selaku fungsional penyeluh ahli muda kandul DJP Jawa Barat 3 dan Ibu Fitria Murthy SE selaku fungsional penyeluh ahli perata pertama kandul DJP Jawa Barat 3 atas kesempatan yang telah diberikan tentunya ini dan juga ini mengambil waktunya luar biasa walaupun nanti lagi buka puasa baik terima kasih Ibu Lala dan juga Fitria dan juga salam sayat untuk rekan-rekan di DJP Jawa Barat 3 tentunya dan semoga selalu menginspirasi baik Mbak Mirsa UTV dan juga Mbak Orel ya terima kasih nah ini luar biasa perbincangan kita ini sudah terjawab semoga ya apa mengenai implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peratuan Perpajakan nomor 7 tahun 2021 tentang tarif VPN 11% mungkin kalau Mbak Orel masih jadi mahasiswi juga harapannya apa sih kalau jadi mahasiswi harapannya benar banget tadi kata Ibu Fitri kalau misalkan kita harus sadar pajak sejak dini walaupun mungkin ini bernaikan harga barang atau jasa sekarang tetapi manfaatnya bisa kita rasakan 10 atau 20 tahun lagi untuk mungkin anak cucu kita jadi Indonesia pada kedepannya bisa menjadi negara yang maju dan sangat terstruktur dan juga berkembang baik nah itu harapan bersama tentunya adalah bahwa kita sebagai warga negara Indonesia kita mendukung dan mendoakan bersama buat Indonesia untuk bisa lebih baik lagi karena pada hakikatnya adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat tentunya untuk Indonesia yang lebih baik dan juga tadi harapan bersama adalah bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mari kita dukung bersama dan juga kita doakan serta dimana caranya bahwa Indonesia untuk bisa lebih baik juga berdikari berdiri di kaki sendiri serta mencapai SDM sumber daya yang tangguh dan juga unggul untuk itu saya Guntur Eka Saputra dan juga rekan saya Aurelia Udiasari pamit undur diri terima kasih kepada pemirsa Jujut TV semua yang telah menyaksikan acara Bincang Sore pada sore kali ini jangan lupa untuk menyaksikan acara Bincang Sore pada dua pekan mendatang hari Senin jam 15.30 sampai juga jam 16.30 tentunya dengan topik menarik lainnya saya Aurelia dan Pak Guntur pamit undur diri selamat sore dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati